Halo sahabat gamer, saya Reto Lukman. Kali ini akan menampilkan daftar 20 game Nintendo 3DS terbaik versi saya. Sebenarnya belum banyak game Nintendo 3DS yang sudah saya mainkan. Namun begitu rasanya sudah waktunya untuk saya membuat video daftar game Nintendo 3DS terbaik. Saya rasa momennya sudah tepat ya, mengingat layanan e-shop 3DS akan segera ditutup. Teman-teman juga banyak yang request. Dan apalagi di bulan November lalu, tepat sudah 3 tahun saya memiliki konsol Nintendo 3DS. Sebelumnya saya tegaskan kalau daftar ini dibuat subjektif berdasarkan penilaian dan kriteria saya mengenai game terbaik. Yang meliputi sensasi permainan, kemudahan akses, kontrol yang sederhana, kualitas grafis dan audio, kesan yang diberikan, hingga replay value yang dimiliki. Jadi jangan heran bila game-game dalam daftar ini mungkin tidak mainstream seperti kebanyakan daftar game terbaik di channel lainnya. Karena memang daftar ini anti-mainstream. Oke langsung saja kita mulai hitungan mundur 20 game Nintendo 3DS terbaik dan terfavorit versi saya, Retro Lukman. Mengawali daftar ini ada Heroes of Ruins buatan N-Space. Merupakan game action RPG ala Diablo. Dalam game ini kita memilih satu dari empat kelas karakter untuk dimainkan. Mulai dari Vindicator si Kepala Singa, Gunsleager si jagoan penembak, Arsitek si peri perempuan berkekuatan sihir, dan Savage yang ahli pertarungan jarak dekat. Beragam questnya menarik dilakukan sembari menyelesaikan misi besar game ini yang penuh dengan petualangan. Uniknya, Heroes of Ruins hadir dengan fitur online multiplayer yang inovatif yang memungkinkan kita ngobrol langsung dengan rekan permainan berkat fitur voice chat yang dimilikinya. Lanjut ke nomor 19, ada Rhythm Heaven Megamig alias Rhythm Paradise Megamig, kompilasi minigame dari serial musik populer buatan Nintendo. Megamig menghadirkan sejumlah minigame musik pilihan dari seri-seri terdahulunya, dengan elemen-elemen permainan baru yang menjadikannya terasa menyegarkan dan komplit. Ada begitu banyak variasi minigame diiringi aneka musik catchy dalam Megamig, berpadu visual yang cerah dan konyol, menjadikannya tidak membosankan, apalagi dengan sederet tantangan yang diberikan. Termasuk modus story yang meskipun simpel, namun cukup memberikan sensasi kecutan dalam progresnya. Begitu banyak game klasik yang dihidupkan kembali di Nintendo 3DS dengan kualitas lebih baik. Salah satunya Steel Empire di nomor 18 daftar ini. Game side-rolling to the maps era 16-bit ini hadir kembali dengan jauh lebih menarik di Nintendo 3DS berkat polesan developer Nebius yang menjadikan visualnya begitu jernih, namun tetap mempertahankan elemen steampunk ikonik yang merupakan ciri khas game ini. Panasnya peperangan antara Republik Silverhead melawan kekaisaran baja Motorhead pun kian terasa berkat implementasi efek stereotopik tiga dimensi yang begitu memukau. Ada dua pesawat tempur yang bisa kita mainkan dalam game ini. Semuanya terasa menyenangkan dikendalikan berkat kontrolnya yang nyaman, makin menegukan posisi Steel Empire dalam daftar ini. Dead or Alive Dimension dari tim ninja di nomor 17 menjawab keraguan akan performa Nintendo 3DS berkat pergerakan 60 fps yang disajikannya. Ini merupakan game fighting yang begitu seru memiliki semua elemen permainan menarik yang dicari para gamer dalam genre ini, khususnya para penggemar Dead or Alive. Karakter-karakter ikonik serial ini pun hadir memanjakan mata, mulai dari Kasumi, Tina Armstrong, Byman, hingga ninja favorit saya, Ryu Hayabusa. Grafis tiga dimensinya terasa sangat hidup berkat efek stereotopik 3DS, apalagi ada elemen pindah lokasi dan bagian arena yang dapat dihancurkan, menjadikan setiap pertarungannya begitu berkesan dan tak membosankan. Menariknya dalam game ini ada stage di mana bajak luar angkasa dari serial Metroid, Ridley, muncul dan mengganggu jalannya pertarungan. Epic banget! Ada tiga game Tetris di Nintendo 3DS. Di antaranya yang saya pilih masuk daftar ini di nomor 16 adalah Tetris Ultimate buatan Soma Play. Tampilan Tetris Ultimate terbilang paling sederhana dibandingkan dua game Tetris lainnya. Namun justru kesederhanaan itu yang membuat saya lebih menyukai versi ini. Permainan Tetris yang begitu adiktif masih saya temui di game ini dengan tambahan sejumlah mode menarik, salah satunya Battle Ultimate yang sangat menantang. Ya, walaupun tetap saja, mode maraton jadi yang paling sering saya mainkan. Kenikmatan menyusun balok-balok beragam ukuran pun makin terasa ketika memainkan game ini. Salah satunya berkat aransemen baru musik latar Tetris yang terdengar begitu menenangkan sekaligus menegangkan. Trilogi Donkey Kong Country merupakan serial favorit saya di era 16-bit Super Nintendo. Karenanya, ketika mengetahui versi baru dari serial platformer 2 dimensi ini yaitu Donkey Kong Country Returns dari Retro Studio juga tersedia di Nintendo 3DS, langsung saja menjadi salah satu alasan saya membeli konsol ini. Game yang dibintangi karakter Gorilla ikonik Nintendo bersama keponakannya ini menurut saya begitu menantang sekaligus mengasihkan dimainkan. Desain level-levelnya memang terbilang begitu sulit, tetapi justru itu yang membuat saya tertarik memainkannya. Bikin penasaran untuk bisa menaklukkan sederet rintangan yang menurut saya begitu mencengangkan dari awal hingga akhir. Keberhasilan game ini sebagai sebuah remake menjadikannya masuk di nomor 15 game Nintendo 3DS terbaik. Kita lanjut ke nomor 14. Ada satu-satunya game olahraga dalam daftar ini, Mario Sport Superstars yang dikembangkan Namco Bandai bersama Camelot. Saya begitu menggemari game-game olahraga bertema Super Mario karena saya begitu ingin memiliki Mario Sport Superstars saat trailernya diumumkan. Pasalnya, dalam game ini ada 5 jenis olahraga yang bisa dimainkan yang semuanya begitu menyenangkan untuk sekedar refreshing atau mengisi waktu luang. 5 olahraga itu adalah sepak bola, tenis, baseball, golf, dan pacuan kuda yang pertama kali diperkenalkan dalam game ini. Buat para perfeksionis, fitur pada game ini mungkin terasa kurang banyak dan mendalam. Tapi buat saya, ini adalah kompilasi game terbaik yang bisa saya dapatkan di Nintendo 3DS. Serial kenamaan Nintendo The Legend of Zelda memang absen dalam 20 game Nintendo DS terbaik versi saya karena skema kontrolnya yang melelahkan. Namun, tidak untuk daftar game terbaik di Nintendo 3DS. Malahan, ada 2 game yang masuk dalam daftar ini. Yang pertama, yaitu The Legend of Zelda A Link Between Worlds di nomor 13. Game ini merupakan sequel dari game Zelda di SNES A Link to the Past dengan tampilan permainan aksi dua dimensi yang begitu mirip namun hadir dengan kualitas visual dan audio kekinian. Sederet perbedaan menjadikannya unik dan memberikan pengalaman baru mulai dari akses labirin yang non-linear hingga kemampuan Link yang bisa berubah menjadi lukisan menyatu dengan dinding. Selain memberikan sensasi petualangan yang begitu menarik, game ini juga memunculkan nostalgia bagi para penggemar serial The Legend of Zelda seperti saya. sebagai game nomor 1 yang menjadi alasan saya membeli Nintendo 3DS software naik buatan Yacht Club Games sudah pasti masuk dalam daftar 20 besar ini tepatnya di nomor 12. Game platformer dua dimensi ini bisa dibilang merupakan surat cinta bagi para gamer retro seperti saya. dengan grafis bergaya piksel dan musik chiptune Shovel Knight menghadirkan kembali pengalaman bermain game di masa lalu ke masa modern mengingatkan saya pada game-game klasik Mega Man Dark Tales dan juga Ninja Gaiden di Nintendo NES. Beragam pencapaian yang berhasil diraih game ini menjadikannya sebagai pelopor game modern bergaya retro yang keberadaannya sejak ini makin menjamur dan masih banyak diminati. Dan versinya di Nintendo 3DS merupakan salah satu yang direkomendasikan karena sifatnya yang portable bisa dimainkan dimana saja kapan saja. Minimnya game balap berkualitas menjadikan Nintendo 3DS bukanlah destinasi bagi para gamer genre ini. namun meski jumlahnya sedikit dan bisa dihitung jari game-game balap di Nintendo 3DS sudah terasa lebih dari cukup untuk memuaskan nafsu kebut-kebutan saya. Salah satunya Ridge Racer 3D dari Namco di nomor 11 daftar ini. Game ini terbilang sukses memaksimalkan fitur stereotopic Nintendo 3DS membuat para pemainnya bisa merasakan sensasi balapan yang begitu cepat dan intens. Pemandangan tiga dimensi dari setiap lintasannya begitu memukau mata berpadu dengan musik latar yang makin memacu adrenalin untuk mengejar catatan waktu terbaik. Ditambah adanya beragam unlockables untuk dibuka makin membuat saya seperti tak ingin berhenti menggerakkan kemudi. 10 game mulai dari urutan 20 sampai 11 sudah saya tampilkan. Sebelum lanjut ke 10 besar alias peringkat 10 sampai 1 saya kembali mengingatkan buat sahabat gamer yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya supaya saya makin semangat bikin kontennya. Terima kasih. Mengawali 10 besar ada game Sushi Striker The Way of Sushi Do dari Indie Zero dan Nintendo. Juga hadir di Nintendo Switch ini merupakan game puzzle aksi yang mudah dimainkan namun cukup sulit untuk dikuasai. Seperti judulnya dalam game ini kita menggerakkan karakter musashi berlomba makan sushi di atas konveyor yang bergerak demi mendapatkan piring kosong yang bisa digunakan untuk menyerang musuh-musuh yang menghadang dengan cara menghubungkan sushi-sushi di atas piring yang berbentuk sama. Bisa dibilang ini merupakan varian baru dari genre puzzle match 3 alias cocok 3 dengan sentuhan aksi yang membuat para penggemar genre ini antusias untuk terus memainkannya. Karena makin jauh progres permainan makin sulit dan kompleks juga musuh yang dihadapi. di nomor 9 ada Etrian Odyssey 2 Untold The Fafnir Knight buatan Atlus merupakan remake dari game Etrian Odyssey 2 Heroes of Lagarde di Nintendo DS The Fafnir Knight menyajikan petualangan turn-based RPG dungeon crawler yang unik untuk konsol handheld Nintendo bukan sekedar menjelajahi labirin dungeon dalam perspektif orang pertama pada game ini kita juga bisa menggambar peta dan menjalankan bisnis rumah makan yang semuanya menyenangkan untuk dimainkan. Dalam versi remake ini selain model klasiknya yang dipoles lebih baik berkat efek stereotopik 3 dimensi juga menyajikan story mode menarik yang menjadi fokus utama game ini. Petualangannya begitu epic penuh penjelajahan yang menegangkan cerita yang suram yang membuat saya seperti benar-benar masuk ke dalam dunia gamenya. Lanjut ke nomor 8 ada Brain Age Concentration Training game pasal edukatif yang konon bisa menelati otak kita dalam hal konsentrasi. Seperti subjudulnya game ini mengajak kita untuk melakoni sederet minigame yang memaksa otak untuk berkonsentrasi. Dengan konsep latihan harian ala pendahulunya di Nintendo DS concentration training sangat memungkinkan untuk dimainkan setiap hari guna terus mengasah otak kita supaya tidak lemot. Ragam aktivitasnya pun terbilang menantang dan tidak membosankan mulai dari berhitung membaca ingatan hingga berpikir cepat dengan dibantu Dr. Ryuta Kawashima yang dalam game ini bisa berubah menjadi setan merah bertanduk. Semua itu memberikan replay value tinggi untuk Brain Age concentration training menempatkannya ke dalam 10 besar daftar ini. Final Fantasy Explorer di nomor 7 memungkinkan saya bermain sebagai diri saya sendiri di dunia Final Fantasy lengkap dengan mitos kristalnya aneka jenis monster khasnya dan idolons untuk dihadapi dalam permainan action RPG yang begitu menantang. Hal ini sudah menjadi impian saya sejak lama karena itu Final Fantasy Explorer yang dikembangkan rajin ini menjadi salah satu alasan saya membeli Nintendo 3DS. Ada khas Final Fantasy yang bisa dipilih mulai dari Knight White Mage Mong hingga Ninja yang semua itu bakal membuat kita sibuk menyempurnakan gear yang dipakai untuk berpetualan kita juga bisa berteman dengan makhluk-makhluk unik ikonik serial buatan Square Enix ini mulai dari Cocobo Marboro hingga Cactuar semuanya sangat membantu untuk melawan monster-monster di alam bebas khususnya dalam mode Solo Di nomor 6 ada salah satu game terbaik sepanjang masa The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D dari Nintendo yang dibuat ulang oleh Grezzo Jujur saja sebenarnya saya tidak mau memasukkan judul ini ke dalam daftar apalagi sampai masuk 10 besar karena ini aslinya adalah game konsol Nintendo 64 namun ketika memainkan kembali gamenya dalam format 3 dimensi di Nintendo 3DS untuk kali kedua saya dibuat terpana sejak memasuki hijaunya hutan kokiri seakan ingin terus bermain tak mau berhenti ini adalah petualangan Zelda yang begitu berkesan buat saya berkat permainannya yang begitu seru bikin penasaran inovatif pada zamannya dengan dukungan visual mengagumkan serta alunan audio yang menyenangkan saya tidak akan bercerita banyak tentang game ini yang pasti game ini wajib dimainkan para gamer Nintendo 3DS konsol Nintendo tak akan lengkap tanpa petualangan utama maskotnya Super Mario dan di Nintendo 3DS aksi terbaik tukang pipa favorit kita semua itu ada di game Super Mario 3D Land yang mengawali 5 besar daftar ini dikembangkan langsung oleh Nintendo game ini terasa begitu unik karena memadukan elemen permainan 2 dimensi dan 3 dimensi Mario sekaligus hasilnya sebuah pengalaman baru yang begitu menawan dengan dukungan efek stereotopic 3 dimensi Nintendo 3DS malahan fitur 3D stereotopic pada game ini bukan lagi sekedar gimmick melainkan sangat disarankan untuk selalu dalam kondisi aktif guna memudahkan permainannya melintasi sederet dunia penuh rintangan ancaman curang hingga teka-teki tentunya sebuah sensasi yang tak boleh dilewatkan para penggemar Super Mario Mamma Mia Sama seperti Super Mario konsol handheld Nintendo rasanya bakal terasa hambar tanpa serial Pokemon ada banyak judulnya di Nintendo 3DS namun menurut saya Pokemon Omega Ruby bersama pasangannya Pokemon Alpha Sapphire yang paling layak masuk daftar ini kepatnya di urutan nomor 4 sebagai sebuah remake game buatan Game Freak ini terbilang mengesankan lingkungan dan permainan Pokemon generasi ketiga Ruby and Sapphire dihadirkan kembali dalam nuansa generasi ke-6 yang penuh warna membawa nostalgia bagi para fans hoang garis keras seperti saya musik trompetnya markas rahasianya hingga menjelajah ke dalam laut semuanya terasa lebih sempurna ditambah fitur-fitur baru macam Mega Evolution terbang mengendarai Latios atau Latias hingga Delta Episode yang epic menjadikan Omega Ruby bersama Alpha Sapphire makin kokoh sebagai game Pokemon terbaik di konsol ini di nomor 3 ada Metroid Prime Federation Force buatan Next Level Games merupakan game fisik original pertama yang saya beli game first person shooter dari serial Metroid ini tentu punya tempat tersendiri dalam perjalanan video game saya rasanya begitu sulit bagi saya untuk tidak menempatkannya di peringkat atas daftar ini saya yakin banyak yang tidak setuju game ini masuk dalam daftar terbaik 3DS apalagi sampai berada di peringkat ketiga tetapi buat saya Federation Force memujudkan keinginan bermain sebagai diri saya sendiri dalam petualangan luar angkasa di semesta Metroid yang penuh misteri dan ketegangan kenyataannya game ini memiliki elemen permainan yang menarik dan variatif grafis yang begitu tajam yang sangat menantang untuk dimainkan bersama teman ataupun seorang diri apalagi ada Metroid Prime Blast Ball permainan bola ala Rocket League yang begitu intens dan bikin nagih posisi runner up alias nomor 2 daftar ini yaitu Mario Kart 7 sebagaimana para pendahulunya game Mario Kart di Nintendo 3DS ini menawarkan balapan go kart yang begitu seru dengan sederet fitur baru yang menjadikannya makin menarik dimainkan kali ini kita bisa melakukan kustomisasi mobil bisa balapan di dalam air terbang melayang dengan hang glider memakai sudut pandang cockpit orang pertama mengendalikan mobil dengan gyroskop hingga bermain sebagai karakter mie kita sendiri apalagi sederet tracknya begitu unik dan memorable khususnya track panjang tanpa putaran di Wuhu Island dan Rainbow Road yang begitu epic 3 item baru diperkenalkan yaitu bunga api ekor rakun dan Lucky 7 yang semua itu bukan hanya asik dipakai saat balapan di mode grand prix tapi juga sangat membantu dalam mode pertarungan battle mode permainan Mario Kart 7 yang begitu mudah diakses siapa saja namun memiliki keseruan tak terbatas menjadikannya berada dalam urutan yang begitu tinggi pada daftar game Nintendo Nintendo 3ds terbaik dan akhirnya kita tiba di peringkat teratas nomor 1 game Nintendo 3ds terbaik dan terfavorit versi saya yang jatuh pada story of seasons trio of tons dari marvellous game RPG simulasi pertanian ini merupakan kelanjutan dari serial original harvest moon dalam nama barunya story of seasons kali ini di trio of tons kita bukan hanya berinteraksi dengan masyarakat satu desa melainkan tiga desa sekaligus dengan ciri khas dan budayanya masing-masing yang unik tiga desa ini menjadikan aktivitas kita sebagai petani amatiran bakal begitu sibuk bakal ada banyak yang bisa dan perlu dilakukan selain mengurus kebun mulai dari bekerja sambilan berinteraksi membantu para warga mengikuti festival hingga tentu saja menjalin hubungan spesial dengan gadis atau pemuda lajang yang bisa berlanjut ke jenjang pernikahan pun demikian ada sederet tugas yang mesti dipenuhi demi mencapai predikat petani sukses yang semua itu tentunya perlu perjuangan dan pengorbanan yang pasti game ini bakal membuat para pemainnya sibuk dengan jam permainan yang begitu panjang namun tidak terasa membosankan semua itu didukung dengan grafis dan suara berkualitas kontrol yang mudah makin menjadikan Tree of Tones bukan hanya game Nintendo 3DS terbaik mainkan juga game Story of Season atau Harvest Moon original paling berkesan yang pernah saya mainkan itulah tadi daftar 20 game Nintendo 3DS terbaik dan terfavorit anti-mainstream versi saya Retro Lukman saya sangat paham bila mungkin ada sahabat gamer yang tidak setuju dengan daftar ini karena memang video ini bersifat subjektif dari sudut pandang pribadi saya jadi mohon maaf bila game-game mainstream populer Nintendo 3DS semacam Monster Hunter Bravi The Vault Luigi Mansion Fire Emblem atau Kid Icarus tidak masuk dalam daftar ini yang pasti ada banyak game berkualitas bagus di Nintendo 3DS 20 game ini hanya yang teratas dalam sudut pandang saya pribadi tentunya teman-teman sangat bisa menuliskan daftar game Nintendo 3DS favorit kalian masing-masing di kolom komentar apa saja sih game Nintendo 3DS yang paling kalian sukai sekian video kali ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan jangan lupa like dan subscribe ya saya Arta Wukman sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam gamer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati